Sampai jumpa di video selanjutnya Kecamatan Maga 3, Kabupaten Lampung Timur Aku mau membantu para pekerja pemecah belah potongan batu besar Katanya sih, di sekitar lokasi tambang batu banyak sekali binatang luwing atau kaki seribu Walaupun bentuknya seram dan bikin geli, tapi luwing bisa dibuat sajian kue yang digemari masyarakat kampung loh Penasaran toh? Podok, aku juga Tapi sabar yuk, aku cari luwing dulu Oh iya pak, bentar! Luwing atau kaki seribu bisa hidup dengan makan sisa tumbuhan yang membusuk Makanya, sampah tumbukan daun dan ranting seperti ini bisa jadi markas mereka Cara makan mereka juga unik Luwing biasanya makan semua yang mereka temui dan mengambil nutrisinya Kemudian, mereka muntahkan kembali sisa-sisa yang tidak bisa dicernak Tampilannya memang lumayan serem untuk sebagian orang yoh Tapi, nyatanya luwing masih punya banyak penggemar Salah satunya, masyarakat di sini Ibu-ibu mengolahnya sebagai bahan campuran makanan dan kue Wah, ternyata benar kata para pekerja batu tadi Luwingnya wakeh dan ukurannya lumayan besar Udah banyak, Dol Banyak, Pak! Yaudah, yuk, udah dapat banyak Yuk, kita pulang aja Oh, ayo pak, yuk! Asyap, Pak! Aku langsung rebus luwing kalau gitu Dol, kamu cuci luwingnya terus disangrai ya Aku mau bantu ibu Oh, iya pak! Ayo pak! Ini udah luwingnya Yuk, saya sangrai aja Oh iya, luwing akan dijadikan tepung untuk campuran rogut gulung Weh, kelihatannya menarik Lamanya merebus, sekitar setengah jam Untuk menghilangkan bakteri atau racun yang berbahaya untuk tubuh Sambil diaduk, yuk Jadi, semua bagian bisa aman dari bakteri Selanjutnya, luwing disangrai di wajan yang panas Tunggu sampai warnanya semakin menghitap Dewan tanpa tulang belakang ini punya aroma dan cara lendir yang kurang sedap Nah, kalau disangrai begini bisa membuat aromanya lebih sedap Yah, mirip-mirip wangi udang bakar di restoran lah Sangrai sekitar 20 menit sampai kulit luwing kering dan mengeras Kalau sudah kering seperti ini, tandanya siap ditunggu Tunggu sampai lumayan halus, kemudian diayak Mbak Saskia dan Ibu Supri sudah menyiapkan adonan dan bahan isi rogut gulung Untuk isinya, Ibu Supri membeli bahan sederhana seperti wortel, kentang, dan daging ayam cincang Ibu, itu wortel sama kentangnya mau untuk apa? Ini untuk isian, nanti dicampur kentang Ojo lali, bawang merah dan putih, supaya rasa gurihnya lebih nendak Saya, saya merajangnya sudah rampung, itu bumbunya retak goreng, kalau ikunya tak campur, itu rampung tidak isian Oh ini, Ibu Untuk adonan kue gulungnya, Mbak Saskia memakai tepung terigu, mentega, gula halus, dan sedikit garam Adonan diaduk merata dan diuleni sampai kalis Oh iyo, biar tambah ciamik, bisa ditambah pewarna merah dan hijau Kalau bahannya sudah siap, langsung buat rogutnya yoh Tumis bawang sampai berubah warna kecoklatan Bawang ini banyak gunanya loh Tidak hanya membuat masakan jadi gurih, tapi juga bisa menyamarkan sisa aroma kas luing yang kurang sedap Selanjutnya, masukkan sayuran Aduk terus sampai semuanya menyatu Kalau sudah matang, tuang air secukupnya Kemudian, tambahkan tepung maizena, supaya rogut makin mengental Terakhir, masukkan tepung luing secukupnya Sampai rogut berubah warna, jadi kehitaman Kemudian, aduk terus sampai kekentalan yang diinginkan Yang penting, jangan terlalu padat Nanti malah kurang nikmat disantap Adonan yang sudah kalis, langsung dibentuk dan diisi rogut luing Luing memang belum banyak yang mengolah jadi makanan yuk Padahal luing banyak manfaatnya Kalau dari pengalaman orang-orang kampung marga tiga Makan luing bisa mengatasi kelelahan Dan menyembuhkan beberapa penyakit seperti lever Lanjut yuk Setelah semua diisi dan digulung Langsung dimasukkan oven Panggang selama kurang lebih 20 menit Sampai matang sempurna Cakep toh hasilnya Aroma rogut luing gulungnya Juga bikin lapar ini Gimana? Kue enak tenan ini Somos yang nyangka Binatang seram berkaki banyak ini Ternyata bisa diolah jadi sajian yang bikin nagih Tekstur kue yang lembut dan lumeran rogutnya Bersatu padu dan saling melengkapi di dalam mulut Kalau begini sih Makan satu atau dua aja Yuga bakal puas Hehehehe Terima kasih telah menonton!